Intro Dulu kita semua peribumi ditindas dan dikalahkan Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Intro Jangan sampai Oke, Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura Itik se-a telor, ayam se-ngeremi Katanya, itik yang bertelor, ayam yang mengerami Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan Di Ibu Kota ini Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab Mas Anies nikah dengan WNI Keturunan Arab Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiannya Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies Kalau kita bicara politik identitas Kurang Indonesianya kan, peluang ketemu Arab bersama Arab itu kan Sama kayak saya, orang ketemu Padang, ketemu Padang itu kalau udah di Pulau Jawa ini ya kurang dari 10% lah Makanya istri saya bukan orang Padang kan gitu Karena peluang saya ketemu dengan orang Padang di bawah, di bawah 50% Bahkan mungkin di bawah 10% Makanya dapat istri orang yang bukan Padang Tapi Mas Anies dengan segitu pergaulannya ketemu istri, Arab lain Anaknya ketemu suami, Arab lain Seminggu yang lalu ya, tanggal 18 Maret 2023 Mas Anies Baswedan ada sebuah kegiatan di Jawa Timur Kemudian ada jumpalah dengan beberapa pemimpin redaksi di sana Nah salah satu diskusinya adalah bahwa Mas Anies bilang Dan itu juga jadi judul berita bahwa politik identitas itu tidak bisa dihilangkan Bagaimanapun akan ada politik identitas Jadi kalau nanti calon yang bertarung adalah laki-laki dan perempuan Maka akan ada identitas yang mengemukah Jadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan Kalau calonnya berbeda agama Maka akan mengemukah soal perbedaan agama Jadi sayangnya Anies nggak bilang kalau ada berbeda suku ya Akan terjadi politik identitas berdasarkan suku Jadi kalau saya menangkap di sini memang Memang sepertinya Mas Anies nggak mau bertaubat Soal politik identitas Mas Anies juga mau tutup mata saja dengan apa yang terjadi di Jakarta tahun 2012 Putaran 2, 2014, 2017 di Jakarta dan 2019 Yang terjadi perbedaan diantara protes-proses kontestasi itu kan hanya Pilkara DKI 2017 Pilkara DKI 2012 Pak Jokowi muslim Memang ahoknya non-muslim tapi kan Pak Jokowi-nya muslim Dan Pak Jokowi dituduh non-muslim waktu itu Dibilang ibunya non-muslim, dibilang Pak Jokowi-nya non-muslim Dituduh PKI 2014 Itu Pak Jokowi berpasaran dengan Yusuf Kala Ya Satunya ketua dewan masjid Pak Jokowi-nya muslim Jawa Kemudian dituduh non-muslim juga Dikafir-kafirin juga Politik identitas juga tahun 2014 itu Jangan dibilang nggak ada Tablet obor rakyat itu kurang apa itu dalam politik identitas 2017 oke lah Ada satu calon non-muslim ahok misalnya Tapi itu kan sudah episode ketiga aja Bukan episode pertama itu Ya kan 2019 Pak Jokowi wakilnya Kemaruf Kurang apa gitu Prabowo wakilnya Sandiaga Uno gitu loh Muslimnya juga tanggung kan gitu Prabowo juga muslimnya tanggung Tapi Prabowo jadi ikon Islam Pak Jokowi dengan Kemaruf jadi Ikon non-muslim Ikon anti-Islam Jadi politik identitas itu Nggak ada urusannya dengan yang dibilangin oleh Mas Hanis Itu soal keinginan aja Kalau lagi pengen mainin isu ini Ya Indonesia bisa Isu ini bisa dimainkan kan kayak gitu Jadi Jadi bukan karena hanya perbeda Jadi karena ada persepsi saja Bahwa si A mewakili kelompok ini Maka kelompok lain tiba-tiba bisa jadi Bisa jadi Di luar identitas itu Padahal Pak Jokowi-nya muslim Haji Wakilnya Pak Jokowi Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia Jadi nggak ada pengaruhnya buat orang-orang ini Tambah lagi nih guys Pendukungnya Pak Anies Baswedan Yaitu Olfah Alhamid Dia membuat heboh Buat warga dunia maya Karena dia Mengkampanyekan Anies Baswedan Di sekitaran Kak Bah Mekah Olfah Alhamid Olfah Alhamid ini kan adalah salah satu kadernya Partai Nasdem Dan dia Ini juga bercita-cita menjadi seorang menteri Namun Ia tuh sering banget buat masalah sebelumnya Kayak ngehina warga Papua dan juga rasis terhadap orang Cina Tingkah Olfah Alhamid ini pun juga menuai kritik tajam loh Dari netizen karena dianggap tidak etis Nah pada 2022 silam Ia pernah juga Diusir sama warga Papua Lantaran si Olfah ini Menghina mereka Lalu Mantan putri Indonesia Papua Barat itu juga Pernah rasis ke WNA Cina Dengan mengatakan bahwa Mereka adalah Pembawa penyakit Oke sekarang gue mau bahas tentang Anissa Luma aneh bro Lo mengatakan Apa ya Tidak membawa isu Isu agama gitu Dalam Pilgum DKI 2017 Dan yang memulainya itu Ahok Gini bro ya Memang Ahok dulu sempet bilang Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maida Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak memilih saya pun Itu tergantung hati nurani Bapak Ibu gitu Jadi jangan sampai Ada alasan pada saat Tidak memilih karena takut pada saat mati Nanti masuk neraka gitu Contoh sederhana gini Lo minum madu Dan madu itu prosesnya sangat panjang Lebah bisa ngambil Sari nutrisi itu bukan cuma dari bunga Tapi got dan juga comberan Maksudnya gini Pada saat mau minum madu itu Lo mau sehat muka gak terserah Tapi jangan lihat prosesnya gitu Jangan lihat kata orang Jangan denger kata orang Lo minum minum aja Tapi kalau gak minum pun lah terserah Dan Ahok itu seperti itu pernyataannya Pada saat isu agama Isu Al-Maida itu Lo bilang terang-terangan Isu agama gak dimainkan sama Anies Lo jelas-jelas kok Anies itu sempet didato di dalam masjid Dia ngomong salah satunya soal banjir gitu Di DKI dan apa yang di Ahok lakukan Itu kata yang salah Air itu jatuh dari bumi Eh dari langit ke bumi Harusnya dimasukkan ke dalam bumi Bukan dialirkan ke laut Pake gorong-gorong raksasa Gitu Dan itu katanya Melawan sunatullah Tapi apa yang dia lakukan Pada saat dia jadi pun Dia melakukannya gitu Kenapa coba Gitu Dan menurut gue itu Salah satu yang Dimainkan Anies Anies itu menikmati gitu Isu agama pada saat itu Terus Siapa bilang Anies itu tidak menikmati juga gitu kan Bahkan pada saat itu terang-terangan Banyak masjid yang Pajang sepanduk gitu Untuk tidak menyolatkan Orang yang meninggal Hanya karena Orang yang meninggal itu Pada saat itu memilih Ahok Sebagai gubernur gitu Dan salah satunya terjadi Di daerah Jakarta Selatan Itu ada seorang nenek Namanya Hindun Meninggal Dan itu tidak disolatkan Hanya karena beliau itu Ketahuan memilih Pak Ahok Gitu Lu bilang Anies itu tidak menikmatinya Bohong gitu Anies menikmatinya semua itu Karena pada saat itu Pada Pilgub 2017 Isu agama benar-benar digencarkan Gitu Dari Ormas FVI salah satunya Bahkan sampai Berjilid-jilid FVI pada saat itu kan Melakukan demo Hanya karena Ahok Seorang gitu Jadi siapa yang Menapik Siapa yang Memainkan isu agama Paham kan Ayo warga Jateng Pilih Pak Anies Biar Jateng gak miskin Kenapa ya Pendukungnya Anies ini Kalau ngomong Suka lupa Gak bawa kaca Kata pilihanmu Si Anies kan Ketika mau pilih Pemimpin itu Lihat rekam sejak ya Tapi Kalau Saya lihat rekam sejak Anies Ketika memimpin Jakarta Yang luasnya cuma 671 km Kurang lebihnya Dengan anggaran Terbesar 80 triliun Justru Angka kemiskinan Di Jakarta Itu meningkat 100 ribu lebih Nah Sedangkan Ganjar Memimpin Jawa Tengah Seluas 32 ribu lebih Kilometer Dengan anggaran Kurang lebihnya 27 triliun Bagaikan Langit dan bumi Kalau dibandingkan Anggaran Jakarta Tapi Justru Ganjar Mampu Mengeluarkan Jawa Tengah Mengurangi Angka kemiskinan Dengan anggaran Segitu Ganjar Mampu Mengeluarkan Mengurangi Angka kemiskinan Di Jawa Tengah Itulah Kecerdasan Seorang pemimpin Dengan anggaran Sedikit Tapi Mampu Memberikan Solusi Ganjar Bekerja Sama Dengan Basnas Merenovasi Rumah Warga Yang kurang Mampu Atau Rumah Yang tidak Layak Huni Itulah Yang namanya Kinerja Prestasi Lawang Anih Prestasinya Cuma Ngecat jalan Bikin Pantung Bambu Anggarannya Dibuang Nggak Nggak Berguna Sia-sia Bukan digunakan Untuk rakyat Untuk Kelibunin Bayar Seharusnya Membantu Rakyat Yang Pramampu Gitu Ya Salam Akal Sehat Terima kasih Isu Isu agama Orang menyaksikan beberapa video barusan yang telah membuka mata kita untuk bisa memahami dan bisa memilah dan memilih yang terbaik yang nantinya akan memimpin bangsa yang besar ini dan sangat diharapkan kepada kita sekalian untuk bisa memilih pemimpin yang benar-benar tidak mengait-ngaitkan isu agama di dalam urusan politik seperti saat ini karena kita ketahui bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi Indonesia ini adalah gabungan dari berbagai suku, bangsa, agama, ras dan juga golongan oleh karena itu besar harapan kita tahun 2024 kita dapat memilih dan menentukan pilihan pemimpin yang benar-benar merakyat yang benar-benar menjadi bapak bagi seluruh golongan seluruh agama dan juga seluruh ras atau etnis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati